Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perlu diketahui bahwa patent diberikan berdasarkan permohonan Berikut saya sampaikan syarat dan tata cara permohonan patent Permohonan patent diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia Dengan membayar biaya Permohonan ini bisa diajukan secara elektronik maupun non elektronik Atau datang langsung ke Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Permohonan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan Kemudian nama, alamat lengkap, dan keluarga negaraan inventor Kemudian memuat nama, alamat lengkap, dan keluarga negaraan pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum Kemudian memuat nama dan alamat lengkap pemohon dalam hal pemohon adalah badan hukum Kemudian memuat nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasanya Perlu diketahui bahwa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasanya Alamat kuasa menjadi domisili pemohon Kemudian memuat nama, negara, dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali Dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilampiri dengan persyaratan Seperti judul invensi, deskripsi tentang invensi Deskripsi tentang invensi ini harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap Tentang bagaimana invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya Kemudian melampiri klaim atau beberapa klaim invensi Klaim ini harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti invensi Dan didukung oleh deskripsi tentang invensi Kemudian melampirkan abstrak invensi Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi Jika permohonan dilampiri dengan gambar Kemudian melampirkan surat kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa Surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor Surat pengalihan hak kepemilikan invensi dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan inventor Dan surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal permohonan terkait dengan jasa renik Selanjutnya, jika invensi diberkaitan dengan dan Atau berasal dari sumber daya genetik dan atau pengetahuan tradisional Harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi Informasi tentang sumber daya genetik dan atau pengetahuan tradisional ini ditetapkan oleh lembaga resmi Yang diakui oleh pemerintah Ada pun hasil dan atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan atau pengetahuan tradisional Dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional Permohonan yang diajukan hanya untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi yang saling berkaitan Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 24 sampai dengan pasal 28 undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!